Ada rasa penyesalan Bukan menyesal Takut ditinggal orang Takut dihina orang Tapi menyesal karena takut kepada Allah Subhanahu Itu yang disebut Penyesal itu bukan karena takut kepada makhluk Tapi karena takut kepada Allah Jadi jika orang muhasabah Setiap hari ingat begini Itu yang disebut Kerangka taubat nasuha Jadi apa yang disebut Taubat nasuha Pertama tadi apa Mengingat sejijik-jijinya Seburuk-buruknya amalan Maksiat kita lalu kita Menganggap diri kita ini hina Jadi awal seorang itu bertobat Dia merasa hina dihadapan Allah Maka jika dibalik Neraka Maknawi di dunia Lawan dari zikir Zikir itu menenangkan kolbu Ilmu itu memuaskan kolbu Berarti yang menggelisahkan jiwa pikiran Itu neraka dunia Disebut oleh Rasulullah SAW Tidak ada yang lebih membuat Allah senang Yang membuat Allah lebih suka Seorang pemuda Yang bertobat Kalo Kita masih pada fasal taubat Sekarang kita masuk ke Indikator taubat diterima Temanya Ciri atau tanda Taubat diterima Itu judulnya Itu judulnya sekarang Masih halaman 6 Ini dari bawah Baris ke 1,2,3,4,5,6,7,8 8 baris Kila ya Rasulullah Setelah Inna Allah Yihibut tawabin Yihibul Mutatahirin Berkatalah seseorang Wahai Rasulullah Apa Tanda taubat diterima Maksudnya Taubat disitu Taubat yang diterima Kala an nadamah Ada rasa penyesalan Bukan menyesal Takut ditinggal orang Takut dihina orang Tapi menyesal Karena takut Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu yang disebut An nadamah Ini kabar gembira Ini karena Mayoritas yang ngaji Muda Ini kabar gembira Dari Allah Dan semua orang Yang bertobat Walaupun telah Di atas 40 Itu mudah Tapi yang di bawah 40 Bertobat Disebut oleh Rasulullah S.A.W Ma'min syai' Ahabbu ilallah Min syabin ta'ib Tidak ada yang lebih Membuat Allah senang Yang lebih Membuat Allah Lebih suka Seorang pemuda Yang bertobat Kalau orang tua Tobat Wajib Emang semestinya dia Tobat Iya udah dekat tuh Sekarang 41 ya 42 tuh Lebih tua lagi Dari perkiraan Jadi kayak Farel ini Dawahmi ini Tobat Itu Allah langsung senang Langsung Allah Kemudian Ridhonya Melimpah Tapi kalau kayak Bangdo ini Tobat Emang seharusnya Ente Tobat Ya Yang sudah di atas 40 Ya Pak Parjo Ini Itu emang Semestinya Tobat Tidak ada Tenggu-tenggu lagi Ya Ingin membuat Allah jatuh cinta Segera tobat Maka Kullu ta'ibin indi syabun Semua orang bertobat Yang menyegerakan tobat Itu pemuda Walaupun dia sudah Tua Oke Ayo Segera muda lagi Dalam kitab-kitab terdahulu Ada Kalimat dari Allah Ta'ala Wahai manusia Kalimannya panjang Paling ujung kita ambil Baris ketiganya langsung Kalau di pesantren Harus dibaca atu-atu Tapi kalau di majlis Karena gak semuanya santri Kita boleh Ambil meaning yang Yang kita maksud aja Di baris ketiganya Paling ujung Alaykat tawbah Wa alayyal qabul Kewajibanmu bertobat Kewajibanku Menerima tobatmu Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Hadis kudsi Ini hadisnya Tidak sampai derjat sahih Tapi dia Hassan Inna Allah Yaqulu Allah berfirman Ila taba abdi Jika ada seorang hambaku Bertobat Ila Ansaitu Jawarihahu Ila taba abdi Ila iya Jika Seorang hamba Kembali Tobat kepadaku Ansaitu jawarihahu Ansaitu jawarihuhu Amalahu Aku akan buat Tubuhnya Lupa dengan History Dosanya Biar gampang Kayak di youtube Lupa dengan His Ya Jadi Kalau di Search gitu Tidak ketemu Karena sudah di reset Berarti Tobat itu Meriset Bad history Ya Sejarah-sejarah Kelam lah ya Sejarah-sejarah Buruk kita Bahkan aku Buat dia Lupa Tidak minat Ketempat Yang dulu Dia maksiat Bahkan aku Menghapus Memori Dari dua Malaikat Yang mencatatnya Sehingga dua Malaikat ini Nanti tidak bersaksi Bahwa orang ini Bermaksiat Oh Malaikat bisa Dibuat lupa oleh Allah Itu caranya Oh Aneh jadi Tau cara Nalahin Malaikat Mungkar Apa Rokib dan Atif Ternyata ini Kita cari-cari Selama ini Cara bikin Amnesia Malaikat Rokib dan Atif Kita ber Ini ilmu dari Rasulullah Berarti Rasulullah Emang lebih tinggi Daripada Malaikat Tau kunci-kunciannya Malaikat Maksud Ini apa Antup secara Memori Secara Akliah Pasti masih ingat Nama dosanya Tapi gak ada Minat untuk balik Gitu Gak ada Minat untuk Balik ke tempat Itu Ketemu orangnya Atau Menyelusuri Itu gak ada Minat Itu sebabnya Kita menyarankan Orang-orang yang Bertobat Menghapus Semua komunitas Selamanya Tapi ada Satu mahasiat Yang tidak bisa Kita gak boleh masuk Mahasiat LGBT Mahasiat LGBT ini Menyerang Korin kita Maka bukan Ruhnya yang salah Badan Tapi korinnya Terkena virus Korin ini kan Melengket sama kita Terus Ini yang Muas-was terus Ya Ini kacamata Ilmu Tasawufnya Sepakan gak sepakan Urusan Kalau Kalau dalam Psikologi Barat Sigmund Freud Dan cerita Baginya itu Apa Kebutuhan seksual Boleh-boleh aja Ganti dia Padahal semua Agama dari dulu Sampai sekarang Melarang itu Kita doakan Keluarga kita Semua kita Terjauh dari itu Jika ada yang kena Semoga Allah sembuhkan Itu penyakit Penyakit batinnya Ya Gak boleh benci Emang orangnya Benci dengan Perbuatannya Dan gak usah Sok-sok kemudian Mau jadi Pahlawan Itu bukan wilayah kita Karena Korin kita Semuanya rata-rata kafir Yang dapat mengislam Korin Hanya Rasulullah S.A.W Atau Wali-wali ghaus Barangkali ya Wallahu'alam Ya Jadi itu bukan tugas kita Jadi antum Kalau punya teman-teman Yang terkena gitu Jangan kemudian sosok Jadi teman Curhatnya Ya Jangan Pasti kena Ya Pasti kena Itu bukan wilayah kita Ya Apa kata Nabi S.A.W Jika ada orang begitu Akhrijuhu minal buyud Ya Ini bahasa beliau Keluarkan dia di rumah Tapi gak dirajam Gak boleh orang begitu dirajam Dia cukup dipisahkan dari komunitas Nah itu berat Ya Nah itu mesti ada Ada satu lembaga yang ngurusin itu Ini bukan wilayah kita Semoga Allah Ta'ala jaga keluarga itu semua Amin Alamin Yang sudah terjebak Nusa khawatir Taubat Pasti Allah terima Dan kalau taubat antum serius Pasti minat kepada itu hilang Dan gak ada kemudian keinginan kembali ke orang-orang itu Pasti nomor kawan-kawannya dihapus Kalau perlu pindah tempat tinggal Kenapa bro Si bro kecil ini ya Royanil Royanil Wa'alam Nah sekarang Perangkat taubat Apa yang disebut Jadi Perangkat taubat Jadi kalau kita melakukan ini Baru disebut Orang ini melakukan taubat Pertama Mengingat Seburuk-buruk maksiat yang dilakukan Pasti nangis Bener gak Maka diribat Kalau talqin Talqin pertama itu syahadat Talqin kedua itu Taubat Talqin ketiga baru Ismul jalala Ismul zat Baru La'ilaha illallah Allah Allah Jadi pertama apa dulu Syahadat Yang kedua Taubat Taubatnya di talqin loh ya Jadi Di talqinnya satu Astagfirullah Dosa mata Astagfirullah Itu talqin taubat namanya Satu-satu Mulai dari ujung rambut Sebu-ujung kaki Disebutin Zahir Lalu batin Masuk ke kolbu Dosa sakit hati Dosa sombong Dosa kesel Dosa belagu Semua dosa hati kita Yang hanya kita yang tahu Coba hari ini Ada yang pernah merasa Dirinya Lebih mulia dari orang Itu Mesti ditobatkan itu Ya Waktu jalan Terus kita memandang Orang dengan hina Itu kolbong Mesti ditobatkan Itu wajib Berarti kita ini Gak ada yang selamat Daripada Dosa Gak dosa sahir Dosa batin Coba matanya hari ini Ada yang Gak dosa gak Gak yakin Ini mata antum itu Gak ngeliat keluar Gak ngeliat di handphone sendiri Kan keliatan Mata itu punya memori sendiri Gak bisa dibohongi Gak di matanya Di telinganya Dengerin Dengerin Siapa Kiai Haji Rokigrung Ya kan Dengan Kiai Haji Roma Irama Ya kan Dengan Kiai Haji Apalagi punya Kalau gak sanggup Bahasa dia Gak usah diikutin Bahasa dia Kan bahasa tinggi Hanya dia Dan Tuhan Yang mengerti Itu ya Antum Mencoba-coba Apalagi bisa menirukan Ehh Nya doang Yang dia maksud Kan gak ngerti Ngeri bu ya Bahlil disebut Iblis bu ya Ngeri kali itu ya Yang tau Iblis Biasanya juga Mirip-mirip sama dia Mengingat Jadi kalau orang Sudah ingat dosanya Maka ingatlah Berat Yang akan ditanggung Kalau orang Dosa Yang ditanggung itu Bukan malu kepada Makhluk Tapi malu kepada Allah Siksa Allah itu yang diingat Maka wajib belajar Akhir zaman Atau akhirat Wabil akhirati Hul Yukinun ayat Yang dibaca Buya tadi ya Dan terhadap akhirat Mereka yakin Akhiratnya dulu Didahulukan Baru yakin muncul Ya Terus Yang ketiga Zikur da'afika Wa qillati Hilatika Fi dhalika Fa inna man la yatehammal Min harri syamsin Wa laqmati Surta Wa qarsi namlatin Kayfayta ammal Ha har Nar jahannam Wa darbi Maqam Zamaninya Sanggup gak berdiri Agak lima menit Di bawah Terik matahari Gak sanggup Gimana kira-kira Kalau kita Berdiri Di dalam api Api jahannam Membayangkan gitu Sudah gak sanggup ya Beberapa orang Kadang lagi Lagi zikir talqin itu Diperjalankan rohaninya Dia melihat dirinya Masuk neraka Beberapa orang Ya Tapi neraka itu Ada neraka Maknawi di dunia Sebagaimana Ada surga Maknawi di dunia Surga maknawi di dunia Adalah Majlis ilmu Ya Disebut Riyadul Jannah Maka jika dibalik Neraka Maknawi di dunia Lawan dari zikir Zikir itu menenangkan kolbu Ilmu itu memuaskan kolbu Berarti yang menggelisahkan Jiwa pikiran Itu neraka dunia Yang hidupnya gelisah Maka kalau gelisah Gak tahu jalan kepada Allah Cari narkoba Ya kan Berarti Sudah zulumat Gelap Tambah gelap lagi Kalau dia gak konsum Narkoba Gelisah lagi Maka saya menghimbau Siapapun yang kecanda narkoba Gak usah khawatir Ya Datang ke Ada Abah Hanom itu Ada namanya Santren Inaba Ya Kita diribat Belum buat Bu ya Kita Ada juga sebenarnya Terapinya Pakai zikir juga Pakai zikir juga Pakai mandi malam juga Pakai puasa Pakai bekam Pakai olahraga Pakai kesibukan Pakai treatment Cuma ribet juga Ngurusin begitu Ya Ngurusin orang Orang sehat aja Ribet Gimana ngurusin orang Sakit Itu amaliyah luar biasa Amal soleh yang diwariskan Abah Hanom itu Ya Semoga Allah berkahi beliau Dan keturunan beliau Dan semua orang-orang yang mencintai Menyayangi beliau ya Amin Al-Amin Fa'idha wa'zabtah Ala hadihil adhkar Halaman ke-7 Sudah baris ke-6 Baris ke-5 Jika engkau membiasakan ini Mengingat Dosa kita Jijinya dosa kita itu Mengingat efeknya nanti di akhirat Dan ingat diri Kita gak sanggup Kata beliau Jika engkau Membiasakan ini Wa'wattaha'ana al-layli Wa'atrafan nahar Engkau muhasabah Siang malam begini Berarti muhasabah itu Ajaran sufi bukan Ya Dipakai loh oleh Kawan-kawan mabit tuh Di ikhwan muslimin PKS kan Maka orang PKS Gak boleh anti tasawuf Ya Ikhwan muslimin Gak boleh anti Sasawuf karena Mabit ikhwan muslimin Diambil dari Tarikat Syajiliyah Hasafiyyah Karena Hassan al-Bana Dia seorang pengamal Tarikat Syajiliyah Cabang Hasafiyyah Ya Kalau pergerakan kita beda Gak apa-apa Ya NU kan sudah punya gerakan sendiri Muhammadiyah sudah manjad sendiri Itu lokal Ikhwan muslimin Impor dari Mesir Di Mesir sendiri Diharamkan Di Indonesia Diterima baik-baik Itu hebatnya Indonesia kan Indonesia kan diharamkan Cuma HTI Ahmadiyah pun Gak dilaram Secara lembaga Hanya difatwakan haram Karena berdasarkan Al-Sunnah Nyimpam Tapi jangan sampai Fatwa kita Bikin orang brutal Gitu Saya gak sepakat ya Jangan sampai Antum denger Kiai berfatwa Ini sesat Terus kita kemudian Gruduk orangnya itu Gak boleh Itu diluar fatwa Maka fatwa begitu Doror Bikin Mudringas Itu fatwa ulama' su Dan kita doakan Imui kita gak begitu Amin Kita doakan Ulama' ulama' kita Di imui Ulama' ulama' yang Kolbunya baik Bukan ulama' su Amin Rebal Ulama' itu gak ada Gak ada yang ngawasin Gak ada KPKnya Gak ada DPRnya Terus siapa yang ngawasin Ahli ilmu Umat Kita harus awasin Jangan antum Kemudian menurut Menurut aja Kita harus Harus bijak Oh kita kan harus ikut ulama' Ikut ulama' Rabbani Bukan ulama' Duniawi Bukan ulama' Yang mencari Ya ya Biar gagah-gagahan Kita gak perlu Yang begitu Itu bukan ulama' Innama yakshallaha Min ibadihil Yang takut kepada Allah Yang bermakrifat kepada Allah Itu yang disebut Ulama' Oke Jadi jika orang muhasabah Setiap hari ingat begini Itu yang disebut Kerangka Taubat Nasuhah Jadi apa yang disebut Taubat Nasuhah Pertama tadi apa Mengingat Sejijik Gijinya Seburuk-buruknya Amalan Apa Maksiat kita Lalu kita menganggap Diri kita ini hina Jadi awal Seorang itu bertobat Dia merasa hina Di hadapan Allah Dia merasa hina Jadi dia kalau duduk Sama orang Dia mengandang Ya Allah Aku ini paling hina Dari semua orang Yang ada hari ini Baru bener tuh Baru bener awal taubatnya ya Lalu Dia ingat Ikob dari Allah Dia taubat Bukan karena malu Nanti ketahuan makhluk Duluan yang tahu Makhluk apa Allah Ya Malu ke Allah Atau ke makhluk Rata-rata orang Takut Dia Maksiat dia Keungkap Ke makhluk Betul Iya Tapi yang lebih awal adalah Takut kepada Jadi kalau Antu punya perasaan begitu Langsung buat Kias Analog di kolbu Ya Allah Kepada makhluk pun Aku malu Apalagi kepada Engkau Gitu caranya Ya Biar gak keputus Merokobahnya Kalau ada Orang mengatakan Bukakan Nabi SAW Bersabda An-Nadam Menyesal itu Taubat Tapi tidak menyebutkan Tiga jenis yang Barusan Apa jawapan Syekh Samman Awalan Nyesal itu Di pikiran Itu di kolbu Ya Di kolbu Orang kalau mikir Gak bisa Dia taubat Jadi taubat itu Gak pakai pikiran Taubat itu pakai Kolbu Orang pakai kolbu Langsung dia nangis Ya Saya berkali-kali Mimbing orang Istighfar Itu kalau pikirannya Mesti main Gak tembus Itu barrier Gak bisa tembus Maka cara Nembusnya Buat dia Mengingat Masa lalunya Tekniknya Begitu Orang kalau ingat Masa lalu dia Lupa dimikir Ya Jadi nanti Kalau ada teman-temannya Yang lagi susah Untuk dimasukin Ya ingat Masa-masa lalu dia Ya Itu yang disebut Di Quran Terhadapan Israel Ingatlah Nikmat-nikmat Yang aku berikan Kepada kamu Ya Bani Israel Uzkuru Ni'mati Allati An'amtu Alaykum Hai Bani Israel Ingatlah nikmat Yang aku berikan Kepadamu Jadi dia harus Flashback Memory itu Gak pakai akal Dia pakai Perasaan Yang paling gampang Diingat Yang dirasa Benar gak Itu sebabnya Makhluk terkuat Ras terkuat Di muka bumi Ya Itu paling Sering ingat Waktu dia Disakiti oleh Pasangannya Karena gak perlu Diingat-ingat Tiap rasa Ahli sejarah Mohon sabar ya Jangan kemudian Antun debat Kamu Pasti ingat Emang begitu Mau gimana lagi Kalau laki-laki Pasangannya Lagi begitu Gak usah debat Panjang Bisa tiga hari Tiga malam Antun gak selesai Ngalah aja Fafu Wasfahu Wawfiru Begitu di Quran Fafu Berbesar hatilah Engkau Jangan tersinggung Dengan memori-memori Mereka itu Kan makhluk terkuat Ras apa? Ras terkuat Di alam semesta Terus Wasfahu Wasfahu Itu Ini tips ya Kalau lagi konflik Jangan cuma Adep-adepan Pegang tangannya Ya Kalau perlu-peluk Dekat dia Udah selesai itu ya Habis itu ngomong Eh lah Tutup Masa Tapi kalau Masih ada Pada Meluh Gak selesai Sudah Mau ustad Pakai sama aja Dan yang ketiga Di Quran Wawfiru Gak mempan satu Gak mempan dua Allah mengatakan Nih sifatku Namaku Ghafur Kamu pakai Wawfiru Apa arti Wawfiru? Pakai Sifat pengampunku Pengampun itu Artinya Menghapus Kesalahan orang Dia salah Tapi dianggap Gak salah Itu Manajemen Obat Di dalam Keluarga ya Kalau mau Rumahnya Baik ya Saya pun Sedang belajar Kan Quran itu Bergerak terus Dan setiap masa Ada masalah kita Kita harus balik lagi Kayak gitu Setiap hari kita harus Memakai kayak gitu Aneh aja begitu Pergantung ya Kayaknya Parah Dan disini sebutkan Seperti yang kami Sampaikan tadi Jadi menyesal itu Bukan karena takut Kepada makhluk Tapi karena takut Kepada Allah Buya Aldomi ini Ceritain ke saya Ada orang Mau tobat Tapi gak bisa tobat Ditunjukin wajah Kakek gurunya Diam doang Ditunjukin wajah Gurunya Langsung dia nangis Berarti Kalau malu kepada Allah gak bisa muncul Malu kepada guru Itu disebut Rabi Toh Minimal malu dulu Ketemu Guru Itu Rabi Toh Itu bener Itu metode itu Cuma itu Gak akan kuat juga Kalau Rabi Tohnya habis Rabi Tohnya putus Sudah Ikatan hati Sama guru Makanya Kalau ada salah Jangan menjauh dari guru Mendekat ke guru Antum Kalau salah Tambah lari Itu sama dengan lari Dari Allah Karena ilmu Allah Ada pada guru Kita kalau salah Kepada Allah Kita lari gak dari Allah Justru kita mendekat Minta maaf Kepada Allah Begitu juga Antum Kalau salah Kepada kawan Sahabat Jangan menjauh dari dia Mendekat Kepadanya Minta maaf Ya Di dalam diri manusia Itu kan ada Nurullah Nurullah Itu nanti Yang membimbing dia Untuk memaafkan kita Ya Kenapa orang berani Ngomong gini Mu sampai mati Aku gak akan Memaafkan kamu Saya gak yakin Coba aja deketin dia Pegang tangannya Salaman Kekuatan salaman Itu luar biasa Maka di Quran Disebut Wasfahu Saya udah ketemu Lebih dari Sepuluh orang Yang ngomong begitu Pas kita ajak salaman Ilang tuh Ya gue maafin Katanya sampai mati Sampai kiamat Makan Kayak dia tau aja Kiamat kapan kan Kayak umurnya sampai Kiamat Nah Ini semua penjelasannya Hampir sama Sekarang kita loncat Ke bagian Bukan loncat Maju bagian bawah Fa'alam 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 Dan kebajikan ustaz Tidak memahami Bab ini Lalu membuat istilah Gak boleh Tawabat Sambalado Saya sering menyebut Ini ya Itu kalimat Syaitan Hati-hati Ini ustaz-ustaz Jangan ngomong Kalimat Syaitan Ustaz Duh ngomong Kalimat Syaitan Kalau Tawabat Cukup Sekali Tawabat Gak ada Gak ada Begitu Apa kata Imam Ini Wali Allah Kutbul Akwan Wali Ghaz Di zamannya Yang mewarisi Ilmu Sayyidina Muhammad Salah Apa kata Beliau Jika engkau Mengatakan Aku ini Tidak Mau Ngaji Tariqat Gak mau Talkin Gak mau Zikir Gak mau Kemajelis Gak mau Tawabat Gak mau Hijrah Kenapa Karena aku Takut Nanti mengulangi Kesalahatku Kembali Sama gak Semua orang Begitu Rata-rata Semua orang Begitu Apa jawapan Beliau Ketahuilah Persepsimu Itu Itu Adalah Tipuan Syaitan Yang berhasil Dibuat Dalam Kepalam Berarti Orang itu Tertipu Itu yang disebut Dalam Dua ayat Terakhir Surat Luqman Wala Yaghurranakum Billahil Gharur Itu Maknanya Jangan Kamu Tertipu Dengan Allah Itu Maksudnya Kalau Saya Tawabat Terbalik Lagi Gimana Emang Yang Tahu Abis Tawabat Bakal Hidup Itu Namanya Tulul Amal Panjang Angan Siapa Yang Tahu Dirinya Setelah Tawabat Masih Hidup Orang Yang Bunuh Seratus Orang Ternyata Di Tengah Jalan Dia Tawabat Dia Mati Siapa Yang Tahu Dia Membayangkan Dia masih hidup Sampai Di kampung Sebelah Meninggal Belum Beramal Kecil Tawabat Jadi Dia Tidak Punya Amal Kecil Syahadat Tawabat Itulah Orang Yang Nanti Di Akhirat Pas Dicek Semua Amal Dia Maksiat Semua Mulai Ujung Rambut Sebu Ujung Kaki Itu Maksiat Ketika Malaikat Mau ambil Dia Apa Kata Allah Eh Tunggu dulu Cek dulu Kolbunya Tapi tadi Kolbunya Ada Syahadat Inilah Rahasia Kita Rahasia Kita Dan Allah Yang Kemudian Kita Bagi-bagi Jadi Rahasia Umum Bahwa Mesti Memperbaharui Syahadat Siapa Tahu Kita Sama 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 Orang Yang Seratus Itu Yang Membunuh Seratus Orang Itu Siapa Tahu Kitalah Orang Yang Diketika Nanti Diaudit Di akhirat Bukan Diaudit Lagi Disidang Di akhirat Semua Kesalahan Kita Sama Semuanya Banyak Jangan Sampai Kemudian Kayak Bersiso Bersiso 500 Tahun Ibadah Tapi Ternyata Dia Sujud Ke syaitan Mati Lagi Sujud Ke syaitan Mati Apa Kata Iblis Iblis Nyerupain Diri Jadi Syekh Eh Bersiso Dia lagi Disalib Jika Engkau Aku Selamatkan Malam Ini Mau Nggak Sujud Kepadaku Kata Dia Ternyata Bersiso Ini Sakti Karena Wiritnya Tapi Kolbunya Masih Syirik Kofi Dia Udah Gila Hormat Orang Maka Dia Sekarang Malu Kalau Maksiatnya Ketahuan Nama Orang Itu Yang Dia Nggak Sanggup Dia Tanggung Dia Nggak Sanggup Menanggung Maksiatnya Ketahuan Nama Orang Maka Si Iblis Ini Jual Bab Itu Ntar Ente Kalau Besok Dieksekusi Malunya Kamu Sekampung Mau Nggak Kamu Selamat Malam Ini Melarikan Diri Mau Ya Dibuka Tapi Syaratnya Satu Sebelum Kamu Lari Kamu Sujud Dulu Kepadaku Di Waktu Dia Sujud Ternyata Itu Ajalnya Mati Mati Dalam Keadaan Syirik Itu Yang Nsebut Dalam Hadis Kudsi Hadis Penciptaan Makhluk Demi Allah Yang Tiada Tuhan Selain Dia Ada Seorang Kamu Ini Maksudnya Bersisa Beramal Seperti Ali Surga Sehingga Antara Dia Dan Surga Hanya Satu Jengkal Tapi Alkitab Telah Menetapkan Apa Yang Ditetapkan Alkitab Siapa Yang Syirik Khafi Dia Mati Suul Khatimah Itu Yang Disebutkan Alkitab Itu Yang Tertulis Di Loh Mahfuz Ya Telah Tetap Dalam Alkitab Apa Yang Telah Ditetapkan Terdah Dahulu Di Kitab Dia Syirik Khafi Dia Cuma Menzahirkan Amalan Saleh Batin Dia Masih Syirik Khafi Lalu Dia Beramal Seperti Amal Orang Alin Raka Yaitu Syirik Dan Dia Mati Dalam Keadaan Syirik Siapa Orang Yang Maksud Nabi Semoga Gitu Dijaga Semuanya Berarti Wajib Belajar Marifat Jangan Dahulukan Ritual Sebelum Mengenal Siapa Yang Disembah Ya Jadi Apa Kata Beliau Orang Yang Mengundur Mengundur Ngaji Mengundur Belajar Marifat Mengundur Belajar Tasawuf Menunda Nunda Untuk Hijrah Ya Orang Itu Min Hururi Syaitan Dia Sedang Ditipui Syaitan Kamu Tahu Dari Mana Ilmu Ini Kamu Tahu Dari Mana Setelah Kamu Bertobat Kamu Masih Lagi Kata Ibn Ta'ilah Apa Masih ingat Yang Saya Bahas Jangan Hina Pemaksiat Siapa Tahu Itu Akhir Maksiat Dia Maka Kita Kalau Terjebak Maksiat Jangan Putus Asa Siapa Tahu Itu Akhir Maksiat Kita Dan Jangan Juga Jumawa Kalau Berjasa Punya Ketaatan Punya Kelebihan Siapa Tahu Itu Akhir Antum Taat Besok Udah Maksiat Sama Kaliman Boleh Jadi Siapa Tahu Kamu Mati Setelah Tahu Tahu maknanya sudah kita singgung tadi intinya jangan mengundur jangan menunda taubat jangan menunda hijrah maka siapapun yang ada disini di luar sana, yang online, yang offline yang hadir, tidak hadir jangan undur-undur, hadir di majelis jangan antum jadi malekat baru datang ke Kiai bawalah diri apa adanya diri kita yang kotor ini diri kita yang pendosa ini lalu ngaduh kepada Allah SWT orang taubat ditung tidak berdosa Allah yang menghapus Allah yang menghapus masih nunda-nunda taubat tidak usah tunda lagi ya barangkali itu semoga bermanfaat Allah SWT mohon maaf belum bisa salaman tangannya belum kuat-kuat amat ya next time lah nanti habis talkin zikir zikir jamaah kita salam-salaman ya insyaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati